Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Meli Nurulansari Prodi PGMI NIMTE 2018-4098 Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya Dengan judul Implementasi Membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Untuk membentuk karakter religius peserta didik di Sekolah Dasar Unggulan Asunia Kencong Jember Dalam pendidikan Islam, pendidikan karakter religius memiliki peran penting Menjegah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam Langkah awal mencetak generasi bangsa yang berwawasan religius Salah satunya melalui kegiatan keagamaan SD Asunia Kencong menjadikan Asma'ul Husna dan Sholat Duha Sebagai pembiasaan yang dilaksanakan secara rutin sebelum kegiatan belajar-mengajar Untuk membentuk karakter religius siswa Kemudian melalui pembiasaan menjadikan siswa terbiasa Untuk melakukan hal-hal yang baik dan siswa dapat mengamalkan makna Asma'ul Husna dan Sholat Duha Dalam kehidupan sehari-hari Kemudian fokus penelitiannya yaitu Satu, bagaimana penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Untuk membentuk karakter religius peserta didik di Sekolah Dasar Unggulan Asunia Kencong Jember Yang kedua, bagaimana hasil penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Untuk membentuk karakter religius peserta didik di Sekolah Dasar Unggulan Asunia Kencong Jember Tujuan penelitiannya yaitu Yang pertama, mendeskripsikan penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Untuk membentuk karakter religius peserta didik di Sekolah Dasar Unggulan Asunia Kencong Jember Yang kedua, mendeskripsikan hasil penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Untuk membentuk karakter religius peserta didik di Sekolah Dasar Unggulan Asunia Kencong Jember Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus Penentuan subjek penelitian menggunakan parpesif Teknik pengumpulan data melalui observasi Wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan reduksi data Penyajian data dan kesimpulan Keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu Triangulasi sumber dan triangulasi teknik Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini Yang pertama, penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai Dan pelaksanaan kegiatan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha dimulai pukul 6.50 sampai pukul 7.30 yang dilaksanakan di masing-masing kelas Dari kelas 1 sampai kelas 6 Yang dipandu oleh guru wali kelas Atau guru yang akan bertugas Mengajar di jam pertama Surah yang dibaca adalah Jus 30 Seperti Anaba, Atakwir, Abasa Dan surah pendek Peserta didik juga melaksanakan kegiatan pembiasaan 5S Yaitu Sapa Salam Senyum Sopan Dan santun Yang dilakukan setiap pagi Yang kedua Hasil penerapan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Yaitu Nilai karakter religius Yang ditanamkan kepada siswa adalah Sikap jujur Toleransi Cinta damai Dan ahlakul karimah Peserta didik mempunyai ahlak yang baik kepada guru Yaitu menunduk ketika guru sedang berjalan Dan tidak ada yang mendahului guru Saat guru berjalan di depan mereka Serta siswa terbiasa mengucap salam Saat masuk kelas dan keluar kelas Atau saat masuk ruangan dan keluar ruangan Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Unggulan Asuniah Kencong Jember Alasan peneliti memilih lokasi ini Karena Pembiasaan membaca Asma'ul Husna dan Sholat Duha Sudah dilaksanakan di Sekolah Dasar Unggulan Asuniah Kencong Lembaga ini merupakan lembaga yang berakreditasi B Dan Memiliki program pembelajaran full day Selain itu Lembaga ini juga termasuk ke dalam lembaga yang religius Karena banyak kegiatan keagamaan Di lembaga tersebut juga memiliki banyak program ekstra kurikuler Yang membentuk karakter religius peserta didik Contohnya ekstra kurikuler tilawah, hadrah, dan bahasa Arab Di lembaga ini kepala sekolah sangat memperhatikan sekolahnya Mulai dari kedisiplinan, kesopanan, keaktifan, dan kekreatifan Baik kerapian dari guru maupun peserta didik Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian terhadap guru, peserta didik Dan adanya penghargaan atau reward yang diberikan kepada guru dan murid Sebagai guru dan murid teladan Lembaga ini juga memiliki program kelas tahpit Yang dimulai dari kelas 1 Dari jus 30 di kelas 1 sampai kelas 6 Ke surah atau jus selanjutnya sampai mereka dinyatakan lulus Kemudian peneliti memilih 3 subjek penelitian Yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua pembina keagamaan, yang ketiga Peserta didik SD Asunia kelas 6 ABC Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan Bahwa pelaksanaan membaca Asmaul Husna dan sholat duha Di sekolah dasar unggulan Asunia Kencong Jember dilaksanakan setiap hari Mulai pukul 6.50 sampai 7.30 sebelum kegiatan belajar, mengajar, dimulai Siswa serentak membaca Asmaul Husna Dengan lantunan yang keras dan tertib Kemudian dilanjutkan sholat duha secara bersama-sama Dibaca dengan keras, dengan lantunan yang keras Kemudian siswa berzikir Dan dilanjutkan membaca doa setelah sholat duha Sebelum membaca Asmaul Husna Siswa Membaca sholat narya terlebih dahulu Demikian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kata yang kurang berkenan Mohon dimaklumi Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!